Intro Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Enjoy! Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman sekarang aku mau lanjutin Project Dollhouseku ini Udah sampe mana ya kan Jadi kemarin aku udah bikin fondasi ayunannya Nah sekarang aku mau lanjut Nah ini nih teman-teman ayunan ini yang kutunjuk itu ya Jadi sekarang aku mau lanjut untuk bikin kursinya ya Ini aku ambil kayu dulu Kita bikin kursinya ini Jadi kursinya ini emang dari kayu gitu ya ceritanya Ini aku sudah ambil untuk polanya ya kan Nah ntar kita akan rangkai Pertama aku mau mulai dari untuk bagian bawah sama belakang ya Nah ini aku kasih lem begini Tuh terus kita tempelkan begini Ini kayak belakangnya tuh motifnya kayak motif pager ya Begitulah Kursinya begini Kursinya sangat estetik banget ya Nah tuh kan oke banget nih Nah ini ayunannya pokoknya sedikit premium ya Jadi mohon maaf untuk ayunan-ayunan yang pakai ban bekas silahkan minggir dulu ya Ini ayunan kayu mau lewat ya Ini sangat premium sepertinya Aku belum pernah nyoba di dunia nyata pakai ayunan seperti ini Karena biasanya aku paling ayunan yang kalau di rumahan ya Ayunan dari itu tuh apa Ban bekas atau nggak dari yang jaring-jaring gitu Atau nggak di TKTK deh Di TKTK kayaknya aku juga nggak nemuin juga ayunan yang seestetik ini ya Biasanya paling kan apa ya Biasa sih ya kan polos-polos aja Jarang juga yang banggunya sebagus ini ya Ini bagus banget menurut aku Tapi asik sih Kayaknya aku pengen punya Bener-bener aku pengen punya ayunan kayak gini Asli Ya mudah-mudahan nanti suatu saat aku bisa memujudkan ini ya Memang di dollhouse ini yang jadi perhatian aku tuh Di ini Di ayunannya yang bikin aku langsung tertarik Wah seru banget nih desain yang ini gitu Itu di ayunan ini gitu Kalau sofa gitu tuh Ya tertarik sih Tapi kayak udah biasa gitu kan Tapi yang lebih menarik banget buat aku tuh ayunan Kalian tim mana? Kalian tim Apa? Tim nasi tim Mulai tidak jelas ngomongnya Jadi kalian kalau ngeliatin desain dollhouseku ini Kalian lebih tertarik yang di bagian apa? Temen-temen boleh komen di bawah ya Kayak di ayunannya Sofanya Lemarinya Atau rak pot bunganya Atau tirainya Bahkan Kalian komen aja ya di bawah Nah sekarang aku mau bikin Itu ya Bantalan Untuk di kursinya nanti Nah ini aku ambil template-nya Sudah ada memang Dapet dari Mainan ini Jadi ini aku gunting template-nya Nah ini nih Sofa bag Apa tadi tuh? Swing Pokoknya swingan untuk ayunan ini ya Nah ini Backrest sih Backrest Apa sih tulisannya? Gak jelas ya Sofa Backrest Apa? Backrest Template Template Nah begitu Nah Kalau yang ini Ntar untuk Cushion Cushion Ngomongnya apa? Cushion atau cushion? Aku jadi teringat Temennya foundation itu ya Itu tuh Nah pola-polanya Template-nya sudah aku gunting Sekarang aku mau ambil kainnya Nah ini kain kota-kota Ini kain kota-kota yang lagi hits banget Ya gak sih? Aku sering banget nemuin ini di Instagram Sekarang banyak banget baju gamis Itu yang motif-motif ini Jadi dress Blues Atau bahkan Blazer Blazer Itu juga Ada yang pakai motif kota gini Seru banget deh Aku jadi pingin Bikin dress Motif kota-kota begini ya Tapi kayaknya warna ungu lucu deh ya Ya begitulah Kadang Tukang jati tuh sukanya begini Otaknya tuh Kayak pingin gitu ya Pingin bikin apa Bikin apa gitu Nah ini sekarang aku ambil kertas kartonnya Ini aku bikin Aku gunting ya Aku gunting nanti sesuai pola ini Nah sebelum aku gunting Aku tandain dulu gitu ya Aku ambil pensil Terus kita Gunting deh Ya kan Nah ini aku gunting sesuai Tanda yang sudah aku gambar tadi Nah sekarang Aku mau lanjut Untuk Ini nih Aku mau cari pola untuk Kain kotak-kotaknya Tapi gak ada gitu Karena aku coba pakai pola yang dari sofa Kayaknya kebesaran Ternyata Yaudah aku Bikin sendiri aja Karena terlalu besar kalau pakai Pola sofa gitu Jadi aku bikin yang Bentuknya mirip seperti itu Tapi ukurannya beda Gitu Nah ini tuh Temen-temen Dalamnya tuh kan Nanti ada Kain flanelnya ya Jadi karena Yang kupunya itu Ternyata cuman Satu Sisanya jadi Satu aja deh Gitu kan Untuk bantalannya ini Temen-temen Nah ini Aku cuman tinggal Satu aja Ini harusnya tuh Double ya Dua Untuk kain flanelnya Tapi gak ada Yaudah gak apa-apa ya Agak tepos-tepos dikit Gak apa-apa lah ya Nah ini Aku lem Biar dia Gak kemana-mana Begitu Jadi dia biar Melekat Tuh Begini Jadi biar lebih rapi aja sih Ini mengambil pengalaman Dari sofa Itu ya Jadi kita emang harus Belajar dari masa lalu Begitulah ya Jangan sampai terulang Kesalahan yang sama Nah ini Kita gunting Sesuai pola itu Ya kan Nah ini aku gunting lagi Nah ini kayak Bikin jari-jari gitu lah ya Kalau Di matematika begitu Nah ini terus Eh jari-jari apa jaring-jaring ya Kalau yang begini tuh jaring-jaring ya Jari-jari itu kan Rumus itu Lingkaran ya Nah ini sekarang aku Lem gitu Ditutup begini Ya kan Ini juga sama Begini deh Tuh Terus ditutup Udah jadi Terus sekarang kita tes drive Kita akan coba tes Apakah ini masuk Kedalam kursi itu ya Apakah ukurannya sesuai Ya Sungguh sangat pintar Gak masuk Gak masuk ternyata ya Karena aku udah percaya banget Sama template-nya ini Ternyata ukurannya aku gak pas Gitu kan Ternyata kebesaran gitu Jadi harus kekecilan Harus aku kecilin Nah mumpung ini lemnya masih basah Jadi aku bongkar aja deh gitu kan Aku pas-pasin gini Meskipun Agak gak rapi Ya beneran aku udah seneng loh Dia tuh rapi banget Ya aku Agak sedikit bodohnya sih ya Sebelum dilem Gak aku coba dulu Ya ini Ini memang dasar aku tuh ya Kurang prepare ya Harusnya tadi tuh sebelum aku lem Harusnya aku pas-pasin dulu gitu kan Nah sekarang udah pas ini Tapi kelebihan dikit Ya sepertinya kita harus bongkar lagi ya Aduh begini deh Berlaku tuh Bener-bener percaya banget loh nih Sama mainan ini tuh Templatenya ya kan Soalnya yang sofa itu aku bener-bener Sesuaiin sama templatenya Itu bener hasilnya Nah giliran yang ayunan ini tuh Yang sofa ayunannya Tuh kok enggak gitu kan Kok kebesaran gitu Gak pas Waduh Waduh Jadi PR lagi ya kan Lalu udah rapi-rapi kayak tadi Jadi dibongkar Jadi agak gak sedikit rapi deh ya Ya sudah gak apa-apa ya Terus ini kita tutup Tup-tup-tup Begini Tuh Kan jadinya pas Tuh Jadi gak jatuh Kalau main ayunan ya kan Nah begini Tuh Udah Sekarang kita akan Coba ya kan Kita akan Lihat Step selanjutnya Kita harus ngapain Nah Ini sekarang Aku mau Pasang kawatnya Jadi untuk Menggantungkan gitu ya Nah ini Kawatnya Aku potong 12 cm Sesuai dengan Buku petunjuk Jadi aku suruh Disuruh potong 12 cm Ini aku potong lagi Dengan ukuran yang sama ya Ini aku coba Dua dulu ya Ini Menurut Bukunya Untuk ujungnya Untuk 1 cm Nah begini Ini aku Tekuk ya Nah Ditekuk Begini Ya kan Nah Tuh Udah Cukup Nah sekarang Untuk bawahnya Ini aku Tekuk 2,5 cm Nah begini nih Tuh Ya kan Oke Sama deh kayaknya Udah bener Nah ini sekarang Ditekuk lagi Sesuai Kayak yang tadi Persis banget Nah ini aku Tekuk begini nih Tuh Ini juga sama 2,5 cm Kita tekuk Tuh Kan Jadi Nah sekarang Tinggal eksekusi Kita akan coba Kita Pasangkan nih Ke Pondasinya ya Ke Pagernya Bentar Tapi aku baca dulu deh Ini aku harusnya ngapain ya Apakah Harus ada Step lagi Yang harus aku Lakukan Ya kan Tapi sepertinya cukup deh ya Kita coba Bantung Sementara dulu deh Kayak begini Apakah bisa Ya kan Sebelum aku kunci Ini harusnya kan Ujungnya nih Pas yang Bagian Digantungin itu tuh Di kursinya Terusnya aku kunci Tapi Karena ini masih Belum pasti Kita percobaan dulu Gimana Apakah Sudah benar Apakah Dia akan Bisa bergelantungan Dengan baik Dengan benar Apakah Yang kulakukan ini Sudah benar Ternyata Sesah juga ternyata Masangginian Satu dipasang Satu lepas Satu dipasang Satu lepas Begitu aja terus Ya kapan selesai Ya coba Repot banget Dah nih ayunan ya Tuh Ini kenapa Jadi miring ya Gak sesuai Ekspektasi Asli sih Ya kan Gak apa-apa deh Agak miring-miring Dikit ya Tapi menurut Bukunya ini Kayaknya Disuruhnya Tangkainya Eh kayak tangkai Apa Gantungan Ayunannya tuh Ada 4 Jadi aku kurang 2 Jadi aku sesuaiin aja dah Sama kayak bukunya Padahal aku pengen Soide cukup 2 aja Kayak cukup gitu Karepotin banget Kalau 4 gitu kan Ternyata 2 emang Kurang Seimbang gitu ya Jadi Emang harus sesuai dengan Bukunya ya Jadi gak boleh protes Gak boleh So-soide ya Nah ini Kita bikin lagi 2 Apa ini Kawat ya Jadi ini tuh Bahannya kayak kawat gitu loh Temen-temen Jadi dia lentur Jadi bisa dirubah-rubah gitu Nah ini Kita jadikan 4 Jadinya Jadi biar gak jatuh Gitu kan Ntar kalau Ayunan ini jatuh Gitu kan Siapa yang tanggung jawab Coba Ya kucing itu tuh Yang punya ya kan Nih Nih kucing yang punya rumah ini Memang Karena judulnya Sudah Dollhouse Kitten Diary Berarti dia yang punya Jadi dia harus Bertanggung jawab Apa yang terjadi Di rumah ini Gitu Dia kepala keluarga Rumah ini Si kucing ini Ya kan Nah ini jadi Miring-miring begini Kenapa Tidak sesuai Ekspektasi Oh tidak Aku pikir Gampang Ternyata Susah ya Ini aku bingung Banget Ini harus Gimanain Gitu kan Ntar Pelan-pelan Sabar-sabar Kita coba Cari solusi Kita Pikir Matang-matang Ya kan Kita Telah Dengan baik Seperti apa Oh ini Kita coba Kunci dulu tuh Bagian bawahnya Kayak gini nih Sesuai dengan Bukunya Jadi biar Dia tuh Nggak Lari-lari Kemana-mana gitu loh Nanti kau Digantungin gitu Ayunannya Si kursinya ini Tuh Begini Jadi kita Taruh Di lubang Ujung-ujung ya Tuh Begini Nah Ya kan Tuh Ini juga Sama Nah Ya kan Jadi Tuh Oke Nah Mudah-mudahan Bisa ya Aku pikir Segampang Untuk Mengantungkan Kayak Kandang burung ya Kandang burung Kayaknya Gampang banget Tuk Langsung Nyangkut ya Ternyata Mengantungkan kursi Ayunan Tidak segampang itu ya Sama seperti Mengantungkan Cita-cita Setinggi langit Seperti itu Kira-kira ya Nah ini nih Sekarang Kita coba Pasang ya Pelan-pelan Semoga bisa Yuk Yuk Bisa lah ya Bismillah Nah Nah ini Sepertinya Sudah mulai Ada sedikit Ya Ada sedikit Apa ya namanya Keberhasilan Sepertinya Gak juga sih ya Ya lumayan lah ya Nah tuh kan Yang penting dia Bergantung Eh bergantung Menggantung Dengan baik Gitu lah ya Meskipun Kawatnya agak Meleot-meleot Gak apa-apa Anggap aja estetik Ya kan Gitu lah Teman-teman Tuh Alhamdulillah Ntar kita perbaikin lagi lah ya Kita lanjut ke Video selanjutnya Video ini Kita sampai sini dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa